Masjid Al-Falah, yang terletak di jalan utama kota Sragen atau lebih tepatnya di jalan Sukawati Sragen, Jawa Tengah ini, kerap menjadi tempat persinggahan umat Islam untuk beribadah setelah melewati perjalanan jauh. Bukan cuma beristirahat, para musafir juga diizinkan menginap, sebab masjid ini memiliki fasilitas tempat tidur. Total ada 55 kasur yang tersedia, 6 diantaranya berada di dalam sleeping box atau kotak tempat tidur mirip dengan hotel kapsul. Sisanya bisa digelar di karpet masjid. Masjid ini juga punya dapur umum yang menyediakan makan sahur dan buka puasa gratis selama Ramadan, untuk memudahkan jamaah selama beribadah. Saya dari sini berarti ini puasa 28 berarti selama satu bulan. Selama di sini, pelayanannya seperti apa? Selama pelayanannya sebelum puasa, waktu bulan puasa pun itu pelayanannya banyak kegiatan. Banyak kegiatan, pelayanannya juga bagus, sangat baik. Untuk keamanannya pun ya sudah bagus, cukup bagus. Bagus sih, tidak untuk jelaskan, untuk masjid yang lain. Sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Selama ikhikap saja ini. Berarti berapa hari ini ya beberapa hari? 10 hari. Penginapan gratis bagi para musafir dan pemudik ini sudah ada sejak 4 tahun lalu. Demi menjamin keamanan jamaah, ada kamera pengawas yang dipasang di seluruh sudut masjid. Begitu juga petugas yang bersiaga selama siang dan malam. Masjid ini alasannya adalah karena kami perhatikan ada beberapa masjid itu yang ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Sedang masjid ini adalah milik Allah. Maitu Allah, mestinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada umat. Sehingga kami menginisiasi Masjid Raya Al-Palaku dan ramah musafir. Jadi siapapun yang ingin menginap transit, kami persilakan. Siapa saja boleh beristirahat dan menginap di masjid ini. Namun musafir yang ingin menginap lebih dari 3 hari diminta untuk melapor terlebih dahulu kepada petugas masjid. Dari Seragen, Jawa Tengah, Demik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.